Intro Halo Sobat XScience Jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua XScience, eksplorasi science Taukah Sobat udara yang kita hirup melewati alat-alat pernafasan? Oksigen di alveolus akan masuk ke pembuluh kapiler dan berikatan dengan sel darah merah Sobat harus tahu juga bahwa karbon dioksida yang berikatan dengan sel darah merah akan dilepas dan menuju ke alveolus untuk dikeluarkan Oksigen yang berikatan dengan sel darah merah tadi akan diedarkan ke seluruh tubuh Makanan yang kita makan akan melewati alat-alat pencernaan Selama dalam perjalanan tersebut, makanan dicerna sehingga ukuran makanan tersebut semakin lama akan semakin kecil ukurannya Kemudian, makanan tersebut diserap di usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh Lalu, bagaimana oksigen dan sari makanan diangkut dan diedarkan ke seluruh tubuh? Halo Sobat XScience, kembali lagi dalam program kesayangan kita XScience, eksplorasi sains Adik-adik, tubuh kita memerlukan oksigen dan sari-sari makanan yang harus disebarkan ke seluruh tubuh Namun, permasalahannya siapakah yang bertugas mengedarkannya Dan apa saja yang terlibat untuk mengedarkan sari makanan dan oksigen tersebut Sudah tahu cobaannya? Baik, mari kita bahas satu persatu Yang pertama adalah darah Darah terbagi menjadi tiga bagian Yang pertama, sel darah merah Yang kedua, ada yang tahu? Betul, sel darah putih Yang ketiga, bukan sel darah biru Tapi keping darah Kalau sel darah biru itu urutan apa? Berarti keping darah Nah, fungsi dari sel darah merah adalah Untuk mengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh Kalau fungsi dari leukosit atau sel darah putih Adalah sebagai imunitas atau perlindungan Sedangkan fungsi dari trombosit Adalah untuk pembukuan darah saat kita terluka Kemudian, organ yang berfungsi untuk mendorong sari makanan Yang dibawa oleh darah itu adalah jantung Jantung manusia terdiri dari empat ruangan Yaitu serambi kanan Serambi kiri Bilik kanan Dan bilik kiri Selain itu, pada jantung Juga terdapat katup-katup Yang mengatur aliran darah dalam jantung Berikutnya adalah pembuluh darah Nah, pembuluh darah ini terdiri dari tiga macam Yang pertama adalah pembuluh nadi Fungsinya adalah membawa darah keluar dari jantung Yang kedua adalah pembuluh balik Atau pembuluh vena Yang berfungsi membawa darah kembali dari jantung Sedangkan yang ketiga adalah pembuluh kafiler Saatnya kita bernalar Yuk, mari kita bernalar ya Diagram berikut menunjukkan peredaran darah di dalam tubuh kita Huruf P, Ki, R, dan S menunjukkan perjalanan darah Huruf A dan B menunjukkan dua organ Pertanyaannya Pertama, apa nama organ yang ditunjukkan oleh huruf A dan B? Jelaskan ya Kedua, huruf apa yang menunjukkan perjalanan darah yang kaya akan oksigen? Jelaskan jawaban kalian Adik-adik, sudah menyimak pertanyaan yang tadi kakak berikan? Baik, berikut penjelasannya Yang pertama, huruf A menunjukkan paru-paru Karena dalam sekali beredar, darah melewati organ A Ini hanya satu kali Sedangkan huruf B menunjukkan jantung Karena dalam sekali beredar, darah melewati organ B ini sebanyak dua kali Sedangkan nomor dua, jawabannya adalah huruf Ki dan S Kenapa huruf Ki dan S? Karena huruf Ki menunjukkan perjalanan darah dari paru-paru ke jantung Darah mengandung banyak sekali oksigen yang didapat dari difusi oksigen Di bagian alveolus paru-paru Huruf S menunjukkan perjalanan darah dari jantung ke seluruh tubuh Darah yang kaya oksigen akan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh Bagaimana adik-adik? Menyenangkan bukan belajar sains? Terima kasih telah menonton!